Kita menyiapkan generasi-generasi yang berkualitas dalam rangka mengisi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini menuju Indonesia yang jaya pada tahun 2045 nanti. DPP LDI kembali menggelar Sekolah Pamung Indonesia atau SPI, Angkatan Kedua Tahap 3, di Puan Paswale Barakah Kediri, Jawa Timur. Acara tersebut dimulai pada tanggal 19 hingga 23 September dan diikuti ratusan peserta dari perwakilan satu orang pendidik yang berdangung di bawah LDI. Ketua Umum DPP LDI Kiaya Haji Kriswanto Santoso dalam sambutannya mengatakan seluruh stakeholder yang membentuk karakter pada peserta didik harus fokus terhadap program bidang pendidikan di lingkungan LDI. Mereka itu meliputi kepala sekolah, guru, pengurus ujasan, tenaga pendidik, orang tua, dan pamung. Kita menyiapkan generasi-generasi yang berkualitas dalam rangka mengisi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini menuju Indonesia yang jaya pada tahun 2045 nanti. Sementara itu, Ketua DPP LDI Bidang Pendidikan Umum dan Pelatihan, Basaing Muin mengatakan, peserta yang hadir dipilih dan diseleksi oleh institusinya karena dianggap memiliki potensi. Harapannya, setelah lulus dari SPI, para peserta bisa menjadi pamung yang profesional religius. Saya berharap bahwa para pamung yang sudah mengikuti pendidikan selama kurang lebih 10 bulan, itu mereka kembali ke tempat tugas masing-masing, menerapkan kompetensi yang sudah dimiliki, yaitu membangun karakter pada siswa didik di mereka masing-masing. Sehingga terbentuk generasi yang unggul, yang profesional religius, dan ini memang merupakan kontribusi lembaga dakwah Islam Indonesia terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, Sekretaris Pondok Pusantren Wali Barakah Daud Soleh mengatakan, di PPWB juga ada satuan pendidikan formal, yaitu TK dan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pusantren atau PKPPS, Wusto sampai Ulya, serta pendidikan non-formal, yakni Lembaga Pendidikan Al-Quran atau LPQ, dan Madrasa Dinia Taklimia atau MDT. Harapan mudah-mudahan pelaksanaan selama lima hari ke depan bisa lancar, kemudian sukses, dan juga harapan para peserta SPI kali ini juga mudah-mudahan bisa diwujudkan di kalangan masing-masing, di lembaga pendidikannya masing-masing. Menurutnya, kepotensi yang dibangun dalam penyelenggaraan SPI meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pembang dalam pendidikan karakter profesional religius yang meliputi 3 sukses, 4 tali keimanan, 6 tabiat luhur, dan prinsip kerja benar kurup janji. Mereka menempahkan peningkatan 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 pening